Halo Jaka Friends, kembali lagi di channel Jaringan Kantor Bersama gue, Hafid Kali ini, gue akan coba membedakan antara produk Cat 5 dan Cat 6 kabelan Kenapa gue ulas ini? Karena banyak sekali pertanyaan di beberapa customer gue Apa sih bedanya antara Cat 5 dan Cat 6? Langsung aja, kita lihat barangnya ya Ini yang di sebelah tangan kanan gue Ini kabelan Cat 5 Dan ini kabelan Cat 6 Ini merek sama, hanya ini Cat 5, ini Cat 6 Dari bentuknya, ini lebih tebal yang Cat 6 ya Ini lebih tipis Dan ini juga rasanya lebih kaku dibandingkan Cat 6 Ini gue pake merek kabelan Comscope ya Ini sampai 100 Mbps Dan ini bisa sampai 1 Giga atau 10 Giga Tapi sebenernya, ini pun kalau kita pasang bisa sampai 1 Giga loh Hanya lessons-nya ini sampai 100 aja Saya pernah coba ini dipasang ke yang Gigabyte Dan ternyata dia memang bisa sih sebenernya buat Gigabyte Kalau ini sih udah rekomendasi untuk yang Gigabyte Jadi bedanya antara Cat 5 dan Cat 6 itu hanya di spesifikasi produknya saja Dan license-nya si kabel ini Lalu untuk tampilan juga ini lebih tebal dan tebaganya pun lebih tebal juga dibandingkan dengan Cat 5 ini Ujung-ujungnya Kalau untuk ketahanan, kalau di dalam ruangan keduanya pun sama Ini bisa sampai puluhan tahun, ini juga bisa sampai sepuluhan tahun Dan yang membedakannya lagi itu, kalau untuk Cat 6 Dia itu ada FG khusus Untuk Cat 6, dia pakai yang baga kalau salah Dan yang ini dia pakai yang plastik Ini pakai plastik Hanya untuk para teknisi yang belum biasa dengan kabel Cat 6 Pasti akan sulit untuk mengkrimping Dia harus pakai RG yang khusus Cat 6 Dan ini bisa pakai RG yang biasa ya Itu aja sih Kalau untuk perawatan Sebenernya itu Dia ketiga pemasangan harusnya ya Kalau mau awet Ini dipasang pipa Konduit sebelum dipasang Agar ada air atau ada semacam tikus Atau binatang-binatang lain yang gigit ini Dia aman Terlindungi dari hama tersebut Kalau untuk pilih kabel yang mana Untuk saat ini sih Di kantor-kantor lebih milih yang ini ya Karena mengikuti zaman Yang untuk sekarang itu Orang lebih pakai yang gigabyte Memilih untuk kecepatan yang lebih cepat datanya Sebenernya ini juga bagus Hanya saja ya Orang lebih banyak ini Oke Untuk harga Ini biasa dijual di pasaran Harganya Kalau di toko online Sekitar berapa ini ya Sekitar 5-6 ribu kayaknya ini 6 ribu per meter Dan ini sekitar 7 ribu per meter Tidak jauh beda sih Hanya sekitar beda seribu rupiah saja Per meternya Nah Untuk kabelan yang pasal atau tidak Ada Tapi Kalau untuk Yang kabelan ini nih AMP Dia kayaknya yang dipalsuin Yang saya lihat di lapangan ya Itu untuk yang jenisnya itu Kalau tidak salah AWG Untuk yang produk ini Saya belum pernah lihat yang palsu Yang ini juga belum pernah saya lihat yang palsu Lalu yang banyak itu sebenernya yang dipalsuin itu merk Belden gitu Cat 5 dan cat 6 banyak sekali yang palsu Nah untuk tips bagi kalian yang ingin tahu dia asli apa enggak Sebenernya ada di kardusnya itu tersebut ya Nah di dalam kardusnya itu biasanya ada sticker hologram Hologram yang menandakan kalau dia itu asli atau palsu harus dilihat sih sebenernya Si kardusnya itu nanti kelihatan dia asli atau palsu di hologramnya gitu Kesimpulan dari video ini adalah Kalau kalian ingin memasang jaringan di kantor atau di rumah anda Dua-duanya sebenernya bagus Hanya saja kecepatan datanya Kalau kalian punya alat yang bagus pakai yang ini Ini juga bagus Tapi dia lesennya hanya sampai 100 BPS Walaupun sebenernya dia bisa sampai 1 GB Itu aja ulasan dari saya Oke gitu aja video tentang perbedaan cat 5 dan cat 6 Ikuti terus video kami-kami yang lain Salam jaringan kantor Sub indo by broth3rmax